Wedaran 2, Tujuan Kelahiran di Bumi, Resi Wisrawa bersilah dengan sikap tenang. Dewi Sukesi berada dalam jarak kurang dari sedepa di depannya, bersimpuh penuh hormat. Resi Wisrawa memulai lagi mewedar sastra jendra Hayuning Ratpangruwating Diyu. Sukesi, kita telah banyak berbicara tentang kasunyataan jiwa. Kita sudah sama-sama mengerti bahwa sejatinya diri kita adalah sang jiwa yang menempati raga. Sang jiwa dianugerahi raga guna menjalani laku dan lakon kehidupan yang sebenarnya bertujuan untuk meraih kesempurnaan bagi sang jiwa. Ukuran kesempurnaan bagi sang jiwa adalah manakala bisa semakin utuh mewujudkan watak sang sumber kehidupan. Landasannya adalah keterhubungan sang jiwa dengan sang atman sebagai intisari keberadaannya. Lalu, dilanjutkan dengan tercapainya kaweningan atau kejernihan melalui ruatan menggunakan daya sang sumber kehidupan baik yang berada di dalam maupun di luar diri manusia. Injit, Bapak, aku sudah mengerti kenyataan itu. Tapi kini muncul pertanyaan di dalam diriku, mengapa kita terlahir menjadi manusia di bumi? Untuk apa, pasti ada alasan tertentu. Karena sang hiang hurib tentu maha cerdas dan semua karyanya didasari rancangan agung. Resi Wisrawa tertawa sejenak menyimak kata-kata muridnya. Engkau begitu banyak memiliki rasa penasaran. Justru itulah rahasia yang perlu kita ungkap. Gini, Sukesi, ada dua jenis kelahiran manusia di bumi, yaitu ngajelma dan tumimbal lahir. Ngajelma berarti kelahiran bagi jiwa yang semula berada di alam yang lebih tinggi. Para dewa ngajelma sebagai tahapan untuk menjadi lebih sempurna dan mencapai sangkan paraning dumadi. Jiwa-jiwa agung yang telah mencapai sangkan paraning dumadi bisa juga ngajelma atau terlahir sebagai manusia di bumi. Tetapi tentu tujuan utamanya bukan untuk mencapai alam lebih tinggi. Karena sangkan paraning dumadi merupakan puncak keberadaan. Setelahnya, ada suung sebagai sumber keberadaan. Dan tak ada yang bisa mengada dalam suung kecuali sang hiang suung itu sendiri. Semua perwujudan sang hiang suung tentu bisa mencapai keadaan ada dan berada di puncak keberadaan, yaitu kembali pada sangkan paraning dumadi. Jiwa-jiwa agung seperti yang aku ungkapkan ini ngajelma dengan tujuan menjadi penuntun bagi jiwa-jiwa yang merindukan kesempurnaan tapi belum menemukan jalannya. Untuk mengerti proses ngajelma, saya perlu menguraikan keberadaan tujuh dimensi semesta. Dimensi ketujuh adalah suung atau kekosongan absolut. Inilah dimensi yang hanya ditempati Tuhan sebagai realitas tanpa rupa dan gatra. Nirguna Brahman Gusti Kang Tan Kenokini Ro Tan Kenokino Yongopo Dimensi keenam adalah dimensi spiritual, atau dimensi cahaya murni. Di sini Brahman mengejawantah sebagai roh agung semesta yang tanpa sosok, sekaligus bisa mengejawantah sebagai pribadi ilahi yang bisa dinyatakan juga sebagai Tuhan tertinggi. Yang paling terkenal, tiga pribadi ilahi atau tiga dewa tertinggi atau trimurti, yaitu Brahma, Siwa, dan Wisnu. Mereka yang mencapai sangkan paraning dumadi sejatinya berada di tataran ini, menjadi pribadi ilahi atau, yang banyak rupanya tapi satu esensinya. Dimensi kelima adalah dimensi eterik, di mana penghuninya adalah jiwa-jiwa yang masih dibatasi tubuh halus yang terbentuk dari ether. Dimensi keempat adalah dimensi mental, sebagai tempat yang terbentuk oleh kekuatan cipta dan akumulasi energi manusia. Inilah yang sering dimengerti sebagai, surga bagi orang-orang yang berbuat baik. Keberadaan manusia di dimensi keempat ini tidak langgeng, ada batas waktunya. Dimensi ketiga adalah dimensi manusia. Di mana jiwa-jiwa yang sejatinya beresensi spirit menempati raga dengan unsur materi lengkap. Dimensi kedua adalah dimensi astral, yaitu dimensi bagi keberadaan dengan tubuh halus tapi terbentuk dari unsur utama berupa unsur materi tertentu. Semisal, jika unsur utamanya air, jadilah siluman. Jika unsur utamanya api, jadilah banas pati. Dimensi ke-satu adalah dimensi kehidupan yang sederhana, bebatuan, mineral, tumbuhan, dan binatang. Jadi, ngajelma adalah kelahiran ke bumi bagi jiwa yang semula ada di dimensi ke-6 dan ke-5. Sedangkan tumimbal lahir adalah kelahiran menjadi manusia bagi jiwa yang semula ada di dimensi ke-4 hingga ke-1. Tumimbal lahir adalah kelahiran kembali bagi jiwa-jiwa yang memang belum sempurna. Jiwa-jiwa semacam ini belum mencapai kesadaran penuh, penalaran dan perasaannya masih bergejolak. Mereka memiliki amarah, kebencian, ngerasa iri, dan semacamnya, yang mengejawantah menjadi endapan daya yang memejal, lalu membebani tubuh halus dan membuat mereka tertahan di bumi. Kurangnya kesadaran dan ketidakmurnian jiwa membuat mereka tak bisa mencapai alam yang lebih tinggi. Sederhananya, jiwa-jiwa ini belum menuntaskan pembelajaran di bumi dan harus mengulanginya. Jadi, jiwa-jiwa ini terlahir di bumi karena tak punya pilihan lain. Bapak, apa sesungguhnya arti sangkan paraning dumadi? Apakah itu berarti kembali kepada sang hiang hurip? Tampaknya bukan begitu, Bapak. Karena tiada pernah diri kita berjarak dengannya. Engkau benar, Sukesi. Mencapai sangkan paraning dumadi bukan berarti kita melintasi jarak tertentu dengan anggapan jiwa dan sang hiang hurip terpisah. Sang hiang hurip selalu menjadi inti sekaligus meliputi segenap keberadaan. Mencapai sangkan paraning dumadi sesungguhnya berarti mencapai keadaan di mana sang jiwa menjadi murni sebagai mana inti sarinya, yaitu sukma sejati atau atman. Sukma sejati secara sederhana bisa dikatakan bagian dari sukma kawakas atau sukmaning jagat agung, roh agung semesta. Sementara, sukma kawakas atau sukmaning jagat agung adalah perwujudan perdana dari sang hiang hurip dalam gatra banyu kahuripan dan peluntar kahuripan atau cahaya kehidupan. Dalam gatra ini, sang hiang hurip sudah bisa dikenali tapi tetap tidak dibatasi ruang dan waktu. Baik sebagai banyu kahuripan maupun peluntar kahuripan, dia meliputi seluruh jagat raya. Dengan mencapai sangkan paraning dumadi, jiwa tidak sirna, tapi telah menjadi diri sejati atau aku sejati yang keberadaannya serba selaras dengan kecerdasan tertinggi dan mahadaya yang menghidupi sekaligus menggerakkan jagat raya. Tak ada kemenduaan lagi di sini. Sang jiwa telah mencapai keadaan di mana kehendaknya sama persis dengan kehendak sang hiang hurip. Laku sang jiwa benar-benar merupakan lakunya. Dayanya persis dengan daya sang hiang hurip. Inilah sejatinya Tuhan yang mempribadi. Kepribadian tasirna, hanya benar-benar menyatu dengan sumbernya, dan ini yang dijuluki loroning atunggal dua tapi satu. Kasunyatan, sifat, daya, dan kecerdasan sang hiang hurip telah tercermin dalam satu pribadi. Artinya, sang jiwa telah menjadi Tuhan yang mempribadi. Inilah yang telah dicapai Batara Wisnu dan Batara Siwa. Jadi, Bapak, mereka yang mencapai sangkan paraning dumadi telah menjadi seperti Batara Wisnu dan Batara Siwa, yang meskipun bisa dimengerti sebagai satu pribadi tapi tak terbatasi ruang dan waktu. Benar, Sukesi. Demikianlah keadaan mereka yang telah mencapai sangkan paraning dumadi. Mereka menjadi pribadi yang menyerap watak ketuhanan secara utuh. Mereka bisa dijumpai sebagai satu pribadi unik dengan identitas tertentu, tapi saat yang sama mereka tak terbatasi ruang dan waktu. Seribu orang di tempat berbeda bisa merasakan berjumpa dengan pribadi yang sama dalam satu waktu. Inji, Bapak. Jadi, upaya mencapai sangkan paraning dumadi pada dasarnya adalah upaya untuk menjadi pribadi yang maha cerdas, penuh daya, dan maha kuasa. Demikianlah. Dan pribadi seperti inilah yang kemudian menjalankan peran sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur jagad raya. Engkau perlu tahu, Sukesi. Jagad raya tidak tunggal, tapi ada beberapa sekaligus. Inilah yang dimaksud dengan multiverse atau multi-universe. Bahwa sejatinya universe yang terdiri dari sekian galaksi, di mana setiap galaksi memuat miliaran planet tidaklah tunggal. Ada paralel universe atau jagad raya yang mengada secara bersama atau berdampingan. Seiring dengan bertambahnya jumlah jiwa yang mencapai sangkan paraning dumadi, berkembang pula jagad raya. Dan engkau tak perlu bingung dengan kemungkinan terjadinya kepadatan yang melebihi batas, sehingga timbul benturan antar gugusan jagad. Sebab, suung yang melingkupinya jelas tanpa batas. Hem, dan Bapak Hendak mengatakan bahwa bumi tempat belajar yang paling bagus agar sang jiwa bisa mencapai alam tertinggi. Benar, Sukesi, menjadi manusia adalah anugerah terberas. Termasuk bagi para dewa yang perlu turun ke bumi agar menjadi lebih sempurna. Tanpa menjadi manusia dan belajar di bumi dengan segenap halangan dan rintangannya, mereka tak akan bisa mencapai alam tertinggi. Mengapa begitu, Bapak? Karena bumi merupakan gatra kehidupan yang lengkap. Seluruh alam keberadaan jagad raya terdapat di sini. Mulailah dengan melihat dirimu sendiri. Di dalam dirimu ada alam keberadaan tertinggi berupa sukma sejati, sekaligus ada alam wadak yang paling sederhana berupa mineral. Ada juga di sana alam kadewatan sekaligus alam hewan dan tumbuhan. Dengan itu semua, siapapun yang hidup di bumi bisa mencapai kesadaran rohani sebagaimana para dewa tertinggi, atau turun kesadarannya hingga setara dengan tumbuhan dan hewan. Aku mengerti, Bapak, beragam peristiwa kehidupan di bumi yang dialami sang jiwa merupakan pembelajaran untuk mencapai kesempurnaan. Dan itu tidak bisa ditemukan di kahyangan sekalipun. Para dewa mesti turun ke bumi agar bisa menjadi sukma sejati. Begitulah, Sukesi. Maka, bisa aku katakan, para dewa pun akan tunduk dan menghormati manusia yang dengan lakunya bisa mencapai kemurnian, lalu berada di alam tertinggi sebagai manusia sejati. Betapa agung manusia yang bisa seperti itu, Bapak. Aku menjadi mengerti mengapa aku sangat menginginkan pelajaran sastra jendra. Inilah sarana bagiku untuk menjadi manusia sejati. Dasar keinginanku untuk belajar ternyata bukan sekadar kerinduan akan tempat yang penuh kedamaian. Melainkan lebih dari itu, menjadi sempurna. Aku didorong oleh hasratku untuk menjadi sempurna, Bapak. Rupanya inilah yang mempertemukan aku dengan Bapak. Resi Wisrawah tersenyum penuh arti. Desir kebahagiaan menyelinap di relung hatinya. Demikianlah, Sukesi. Sastra jendra memang sarana untuk menyempurnakan jiwa. Setiap jiwa yang berada di alam bawah bisa mencapai alam luhur. Dan yang telah berada di alam luhur bisa mencapai kesempurnaan. Perjalanannya akan paripurna. Terima kasih atas anugerah Sang Hyang Hurip yang dilimpahkan kepadaku melalui Bapak. Dewi Sukesi berkata sembari mengaturkan hormat kepada Resi Wisrawah. Matanya berkaca-kaca bahagia. Ini sekaligus menutup perbincangan mereka di hari pertama pembelajaran. Mereka kemudian beristirahat di tempat yang telah disediakan.